Umrohkan orang tua yang sudah meninggal atau sudah tidak mampu secara fisik Ingin transfer pahala umroh kepada mereka? Kini telah hadir Baral Umroh bersama tim Rihlah Umroh dari Dina Akademi Insya Allah semua sesuai tuntunan Nabi SAW Apa saja manfaat Baral Umroh bersama tim Rihlah Umroh Bisa memberikan pahala umroh Bismillah, cek sahur Apakah suara saya sudah masuk? Berarti kita kepada orang tua yang sudah meninggal Harga yang jauh lebih murah daripada melakukan umroh sendirian Yuk Baral Umroh Baik kita mulai untuk kajian pada malam hari Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyna muhammadin Wa ala alihi wa shahbihi wa mantabi'ahum biliksanin ilayu mitin amma baad Alhamdulillah insya Allah Masih bersama saya lagi ya Mulai di atas sebagai host Malam ini insya Allah kita akan Apa Kajian Masih seputar mengenai Apa dunia Influencer atau dakwah ya Dakwah Influencer muslim Dengan tema Keseimbangan dalam Islam Bersama Ustadz Abdurrahman Dan kebetulan Ustadz juga sudah hadirnya sepertinya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Suaranya jelas deh Alhamdulillah Jelas Ustadz Alhamdulillah Agak terputus sedikit tapi Tapi Kayaknya insya Allah Cukup Baik seperti biasa ya Ini untuk Apa namanya Yang Peserta yang ikhwan Kalau ingin Buka Kamera Silahkan ya Persilahkan Tapi untuk yang akhwat Kami Apa Saranku untuk Offcamp saja Seperti itu Baik untuk Kajiannya ya Malam pada hari ini Kepada Ustadz Abdurrahman Zahir Di Pasalang kata Bertolum Asyikra Nah Boleh Bantu Share screen Nah Ustadz Nah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Video Anda belum muncul Sudah muncul Gambar hitam Gambar apa Masih hitam Masih blank Loh iya Kok sini udah ini ya Apa ini ya Kelihatan gak Belum Belum Kalau Diana nih udah Udah on Kelihatan sudah Atau ada pengaturan yang Ini ya Mungkin minta kamera baru Insya Allah Mungkin Jaringan Seperti jaringan Gimana ya Coba Kelihatan jelas gak Masih belum muncul Gambarnya Belum Ya Sebentar Coba cerita Oh iya Coba ya Sebentar So what's that Tampak K description Lebihatan K Cek, cek. Satu, dua, tiga. Kelihatan jelas nggak? Masya Allah, ya. Sudah nampak, Ustaz. Halo? Ya, sudah nampak. Cek, cek. Cek, cek. Kelihatan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Boleh di-share screen tadi? Wah, siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Kedengeran suaranya? Ada, Ustaz. Halo? Jelas, Ustaz. Suaranya kedengeran nggak? Ada. Suara Anda putus-putus ya? Suara aman, Ustaz. Iya. Bukan cara. Suara aman. Kayaknya delay lama deh suaranya. Gimana kalau Anda nggak usah pakai kamera? Soalnya suaranya nggak kelihatan. Apa nggak? Nggak jelas kalau dianya. Ya. Gimana? Suara antum delay kan? Oh, gitu. Ya, kayaknya jaringan sih, Ustaz. Um. Ah. Oh. 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 game. Oh. cek Saluset ini ada nggak suaranya nih Terima kasih. 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 Boleh di-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, karena temanya adalah balance in Islam, atau balance life in Islam, sebenarnya ini gak terlalu ada kaitannya dengan tema influencer ya. Tapi anak mencoba mencoba-coba untuk mengkaitkan, karena semua diantara kita tentu ada dunia nyata, ada dunia maya begitu kan. Jadi bagaimana untuk meng-compare dan membalance hal keduanya, dan juga dalam berbagai aspek kita juga bisa harus membalance keduanya. Next. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang paling balance dan paling moderat diantara semua agama, diantara semua pemahaman, diantara semua sektor, Islam adalah agama yang paling balance. balance dalam hal apa, balance dalam hal akidah. Akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah paling moderat diantara khawarij dan murjiah. Paling moderat diantara, apa namanya, jahmiah dan jahmiah mu'attilah, kemudian dan juga musyabbiha, atau mujassimah. Dan juga paling moderat diantara Islam agama, paling moderat diantara Yahudi dan Nasrani. Bainar ifrat wa tafrit. Antara ekstrim dengan, dengan lalai atau menggampangkan. Dalam hal ibadah juga kita adalah, umat yang diberikan oleh Allah SWT banyak kemudahan, kekhususan. Di antaranya kita punya keutamaan sahur, yang umat-umat sebelumnya gak ada. Kita juga punya rukhsah tayammum. Kita juga punya keutamaan laylatul qadar. Banyak diantara khususan umat ini yang, umat-umat sebelumnya tidak dimiliki, tidak memilikinya. Dalam hal mu'amalah, juga ini umat yang paling moderat. Allah SWT juga banyak menggambarkan kepada kita semua bahwa, kita diperbolehkan jual-beli. Jual-beli ini sangat luas aspeknya. Sedangkan yang diharamkan itu sedikit sekali. Dalam hal mu'amalah yang diharamkan cuma tiga doang. Kalau gak riba, gharar, sama zalim. Tiga saja. Sisanya halal dalam hal mu'amalah. Ada pun dalam hal ibadah adalah, apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW saja. Jadi, tiga aspek besar ini, yang menjadikan kita balance, moderat dalam segala hal. Setiap orang, itu berbeda-beda. Dalam memaknai keseimbangan dalam hidup. Dalam memaknai moderat. Apa itu Islam moderat? Maka kita harus samakan terminologi kita tentang balance. Bagaimana balance menurut Islam? Sebagaimana orang Barat itu punya makna tersendiri tentang artinya moderat. Agama moderat itu seperti apa? Kemudian, orang liberal itu punya terminologi itu sendiri tentang maksud daripada moderat. Tentunya, kita harus samakan dulu persepsi kita tentang moderat ini. Atau balance ini. Yang mana rujukan balance kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini adalah satu hal yang moderat, maka itu moderat. Jadi, patokannya bukan people's opinion. So, it's not about people's opinion. Ini bukan tentang bagaimana pendapat manusia, umat manusia bukan. Tapi bagaimana pendapat Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau Allah, kalau Rasul. Gitu ya. Next. Allah katakan dalam Al-Quran. Allah jadikan umat Islam menjadi umat yang paling moderat, umat pertengahan, umat paling balance. Untuk apa? Agar menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya, dan juga mereka bisa menjadi saksi atas diri kita. Next lagi. Jadi, patokannya itu bukan bagaimana mayoritas manusia berpendapat. Karena kebenaran itu, itu bukan dilihat daripada the majority of people. Majoritas itu bukan tolak ukur. Jadi, numbers itu bukan tolak ukur. Yang penting adalah quality-nya, kualitasnya. Oleh karena itu, Abdullah ibn Mas'ud, itu pernah ditanya kan, makna daripada al-jama'ah. Sebagaimana saya taftari ke umati, akan terpecah umat Nabi Muhammad SAW menjadi 72-73 norongan. Yang satu, itu adalah yang selamat. Yang satunya adalah al-jama'ah. Nah, ibn Mas'ud, mendefinisikan ma'ana jama'ah itu adalah Al-jama'ah adalah engkau selaras dengan kebenaran meski kau sendirian. Jadi, masalahnya bukan pendapat manusia seluruh tentang satu hal persepsi. Tapi, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memendang itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, meskipun kita benar sendirian, makanya kita jama'ah. Next. Nah, sendirian kebenaran itu bukan mayoritas. Buktinya, mayoritas manusia itu tidak beriman. Sebagaimana kata Allah, وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْحْرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Artinya, mayoritas manusia tidak beriman. Sedangkan yang beriman berarti minoritas. Allah yang katakan sendiri. Kalau kita lihat, jumlah total manusia berapa sekarang? Ada sekitar 7-8 miliar. Kemudian, yang Islam berapa? Apakah Islam mayoritas dari 7 miliar tersebut? Tidak. Islam mungkin hanya 1,5 miliarnya. Atau 2 miliar, sisanya tidak beriman. Ada yang agamanya, Nasrani, Yahudi, Atheis, Hind, Buddhis, dan sebagainya. Next. Patokan hukum itu bukan konsensus umat manusia. Tapi syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Buktinya, LGBT. Itu di tahun 70-an, itu sesuatu yang dianggap penyakit oleh mereka. Tapi sekarang di USA, ini adalah komunitas yang dianggap legal. Bahkan mereka menguasai pemerintahan. Sekarang saja militer di Amerika itu sudah melegalkan LGBT. Bayangkan. Jadi, konsensus umat manusia itu akan berubah. Dulu manusia menganggap itu buruk, sekarang menganggap baik. Atau sebaliknya. Dulu menganggap baik, sekarang menganggap buruk. Jadi, setiap konsensus itu, manusia itu berubah. Yang tidak berubah adalah hukum Allah. Hukum Allah tidak akan berubah sampai hari kiamat. Syariah Allah tetap tidak akan berubah sampai hari kiamat. Makanya, patokan kebenaran kita itu bukan konsensus manusia. Tapi adalah Al-Quran dan Sunda. Dan dari sanalah kita melihat ini yang seimbang, ini yang tidak seimbang. Next. Nah, Ibrahim AS itu saja pernah disebut umat. Inna Ibrahim kana umatan qanitan illai hanifawalam yakuminan musyrikin. Sengguhnya, Ibrahim itu adalah seorang umat. Bayangkan. Kenapa dia dibilang seorang umat? Karena pada saat Ibrahim hidup, pada saat itu, hanya Ibrahim seoranglah yang mentauhidkan Allah. Sisanya, musyrik. Bayangkan. Di bumi, pada saat itu, yang bertauhid cuma Ibrahim saja. Ketika beliau menda'awakan tauhid. Kemudian, ketika dia menda'awakan di Syam, yang masuk Islam siapa? Ada yang tahu masuk Islam siapa? Seorang. Siapa? Ada yang tahu? Nabi? Nabi Lut. Keponakannya. Cuma berdua pada saat itu. Makanya, beliau disebut umat. Padahal seorang. Jadi, patahkan kebenaran adalah ketika kita mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar tauhid. Next. Ini kisah Hanzalah Al-Usaydi R.A. Ini berbeda dengan Hanzalah Ibn Amir. Jadi, ada Hanzalah Al-Usaydi, ada Hanzalah Ibn Amir. Kalau Hanzalah Ibn Amir itu Al-Ghasil. Ghasil Malaikah. Yang dia maju ke medan perang dalam keadaan junub. Ya. L'ghasil. Ada pun Hanzalah Al-Usaydi. Ini adalah salah satu sekretarisya Nabi Muhammad S.A.W. Next. Kita lihat ceritanya. Jadi, Hanzalah pada saat itu lapor ke Abu Bakar. Bahwa beliau itu menceritakan keadaan beliau ketika bersama Nabi imannya naik. Tapi ketika tidak bersama Nabi, ketika bersama keluarganya menjelang aktivitasnya, kok seakan-akan imannya turun. Seakan-akan tidak merasakan lagi rasanya akhirat di depan mata. Padahal ketika bersama Nabi, dia ingat surga neraka, kemudian ingat hari kiamat, ingat keutamaan beramal, ingat tauhid, ingat segala macam. Tapi ketika tidak bersama Nabi, ketika kembali kepada keluarganya, seakan-akan kok suasananya beda. Gitu kan. Ketika melapor ke Abu Bakar, apa jawab Abu Bakar? Ya. Saya pun merasakan hal yang sama, kata Abu Bakar. Maka, kata Abu Bakar, mari kita kelapor ke Nabi SAW. Next. Nah. Ketika lapor ke Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ini melaporkan kepada Nabi SAW bersama Hanzalah. Begitu kan. Karena Hanzalah ini takut khawatir dia adalah tergorong orang yang munafik. Jadi, seluruh sahabat itu takut akan kemunafikan. Mereka berdoa di dalam setiap doa-doa mereka agar dijauhkan daripada sifat nifak. Makanya mereka ketika ada satu hal yang menggajal mereka, apakah ini dapat menjadikan saya sebagai orang yang munafik? Begitu kan. Kemudian, apa jawab Nabi SAW? Ini terkenal sekali hadisnya. Dalam hadis, apa namanya? Sahih Muslim. Sa'ah wa sa'ah. Masungguhnya, sesekali-sesekali. Maksudnya apa? Sesekali kamu emang imannya naik, sesekali imannya turun. Sesekali kamu suasananya lagi full charge keimanannya. Sesekali kamu lagi down keimanannya. Dan itu wajar. Itu manusiawi, kata Nabi SAW. Kalau seandainya, Keadaan kamu itu selalu tegang terus. Memikirkan akhirat 24 jam terus-terus. Maksudnya dalam artian, kita memikirkan surga neraka 24 jam. Atau aktivitas kita itu dipenuhi dengan ibadah saja 24 jam. Ibadah dalam artian, ibadah ma'bah. Itu, kata Nabi SAW. Nabi SAW bilang begitu. Pasti malaikat nanti akan bersalaman dengan kalian. Malaikat ma'ut akan bersalaman dengan kalian. Tiga kali Nabi SAW mengulang kata sa'ah wa sa'ah. Jadi, memang sekali kita ada waktunya ikut kajian. Sesekali ada waktunya refreshing dengan keluarga. Sesekali kita ada waktunya bersilat hurahmi. Sesekali ada waktunya kita jalan-jalan yang wisata halal. Jadi, memang tidak melulu harus ton. Next. Kemudian, Han Salah dalam Sayyid Muslim tersebut dijelaskan. Semma jidu ilal bain. Kataul hatu sibiyana wala abdul mar'ah. Pada saat itu, dia pulang ke rumah dan tertawa. Dalam keadaan senang. Next. Apa hikmah yang bisa dipetik daripada hadis tadi? Artinya adalah, sebetulnya keimanan kita bisa naik dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Dan setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala apabila kita lihatkan berpahala. Kita menyenangi hati istri, itu berpahala. Kita ketika mengobrol dengan orang tua, ngobrol doang nih. Tapi kalau kita lihat di idkhal sururi ala kalbi muslim, itu berpahala juga. Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang beriman. Anda bekerja, mencari nafkah yang halal. Pagi, pergi, pulang petang. Itu bisa bernilai pahala kalau Anda lihatkan berpahala. Makanya, hakikatnya, kita nggak melulu. Terus-terusan, on imannya di dalam majelis ilmu. Selanjutnya. Nah, Islam ahlus sunnah wal jamaah itu selalu berada dalam pertengahan dan keseimbangan. Jadi Allah menjadikan Islam sebagai ajaran pertengahan dalam berbagai aspek. Karena sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebagai dalam hadis. Sebaik-baik perkara itu yang paling tengah. Tidak berlebihan, tidak pula pelit. Jadi dalam artian, kita harus selalu dalam pertengahan. Nah, ajaran Islam itu adalah menjembatani antara pergumulan rohani melawan geliat materialisme yang bergelora di daerah setiap manusia. Risalah Islam mengajarkan jalan tengah antara pola hidup materialistik versus kehidupan spiritual. Jadi, sebagaimana kata Ustaz Firanda ya? Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan yang zikir 24 jam di masjid. Bukan yang kerjaannya diem di masjid wajah Quran 24 jam. Bukan. Tapi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? yang mereka beraktifitas berdagang, berjualan, aktivitas kerja, jadi profesional, tapi ketika azan dikumandangkan, dia beribadah. Waktunya beribadah, beribadah. Waktunya bekerja, dia bekerja. Sebagai matahari sebuah ayat apa? Rijalun la tulihim tijartu wa la bayi'un'an. Zikrilah. Kan gitu kata Allah. Allah menyemuji. Mereka yang melakukan aktivitas perdagangan tapi tidak lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipuji. Jadi Islam ini selalu berada di pertengahan. Kita tidak meninggalkan dunia dan juga tidak meninggalkan akhirat. Kita tidak meninggalkan aktivitas mencari kehidupan materi dan kita tidak meninggalkan aktivitas kehidupan spiritual. Hablu minallah wa hablu minnah. Semuanya didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Next. Nah, untuk mewujudkan kehidupan ideal harus ada keseimbangan diri antara kemenuhan jasad dengan kebutuhan rohani. Yaitu melaksanakan hak-hak jasad dan hak-hak ruh. Nah, yang penting. Jadi ruh kita punya hak yang harus kita penuhi. Apa cara memberi makan ruh kita? Nah, ruh ini harus dikasih makan, teman-teman. Gimana caranya ngasih makan ruh? Caranya adalah dengan cara dengar ilmu. Menuntut ilmu. Ini adalah insya Allah bagi terhadap menuntut ilmu. Anda pergi ke masjid, sholat di masjid itu adalah tandanya Anda sedang memberikan makanan bagi ruh Anda. Adapun jasad kita pun memiliki hak yang harus kita tunaikan. Tidur harus yang cukup. Makanan harus yang halal dan bergizi. Tubuh butuh ala raga. Itu hak jasad yang harus kita penuhi. Maka, kita harus memenuhi setiap hak-hak yang ada pada diri kita. Terlebih dahulu sebelum orang lain. Jadi, jangan sampai jasad kita dan ruh kita, ini tidak kita penuhi hak-haknya. Next. Nah, ini ada kisah Abu Darda. Mungkin Antum sering dengar kisah ini. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, ketika awal-awal Islam lagi, itu namanya adat nidham ta'afi. Peraturan, dimana Nabi SAW mempersaudarakan satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ketika di awal-awal Islam itu, banyak yang disahabatkan karena pada saat itu, sangat sulit sekali mereka sudah mulai dipisahkan dengan keluarganya. Maka Nabi SAW mempersaudarakan mereka. Jadi, fulan kamu bersahabat dengan fulan. Fulan kamu bersahabat dengan fulan. Jadi, setiap orang itu ada punya saudaranya masing-masing. Nah, nidham ta'afi ini pada awal-awalnya, itu mereka saling mewarisi satu-satu sama lain. Jadi, mereka itu ketika meninggal, yang satunya, saudaranya ini mewarisi. Padahal dia bukan saudara kandung. Nah, di zaman itu, nidham ta'afi. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan muhajir dan kansor. Salah setidaknya adalah Abu Darda dipasangkan dengan Salman. Kemudian, Abdul Rahman bin Awuf dipasangkan dengan saudagar yang kaya juga di Madinah. Jadi, ada pasangan-pasangan yang sebalans. Ketika itu, Abu Darda ini dipasangkan oleh Salman al-Farisi. Abu Darda ini orangnya sangat suhut sekali. Istrinya bilang, apa namanya, sungguhnya dia ini udah gak pengen hidup lagi di dunia. Sampai segitunya istrinya bilang. Karena dia sudah gak terlalu mikirin dunia, Abu Darda ini. Kemudian, Salman menasehati Abu Darda, dan nasihat tersebut dilaporan kepada Nabi, dan Nabi membenarkan. Apa nasihatnya kita lihat? Next. Nah, jadi pada saat itu, ya, next lagi. Salman al-Farisi sedang main ke rumah Abu Darda. Ya, sebagaimana kalau saudara-saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, mereka itu kan sering memiliki hubungan ikatan. Ya, seperti ikatan darah. Saring mewarisi sampai-sampai. Beliau main ke rumah Abu Darda. Dan kalau main, biasanya nginep. Begitu kan? Dari rumah Abu Darda. Kemudian, pada saat itu, Abu Darda itu pakai-pakaian yang kusut. Apa namanya? Istrinya ini pakai-pakaian yang kusut. Gara-gara gak diurusin sama suaminya. Dia bilang, Aku ke Abu Darda, Lai salau hajat di dunia. Ya, Abu Darda ini udah gak punya hajat lagi terhadap dunia. Ya, next. Kemudian, Abu Darda, apa namanya, menyediakan makanan kepada Salman al-Farisi. Kemudian, ketika disuruh makan oleh Salman al-Farisi, Abu Darda lagi puasa. Saya lagi puasa. Kemudian, kata Salman al-Farisi, Saya gak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Oke, kalau gitu saya makan. Kemudian, lepas lagi tidur, Abu Darda di awal-awal malam sudah bangun. Sudah pengen bangun, sudah pengen sholat. Kata Salman, tidur lagi. Kemudian, tengah malam bangun lagi. Kata Salman, tidur dulu. Kemudian, akhirnya di sepertiga malam terakhir, barulah Abu Darda bangun, kemudian akhirnya sholat bersama Salman. Ya. Akhirnya sholat bersama Salman. Kemudian, akhirnya nasihati kan. Next. Pali Salman. Apa nasihat Salman? Nah, ini nasihati penting, teman-teman. Faqala lahu Salman. Innala rabbika alaika hakkun. Ya Abu Darda. Wahai saudaraku. Sesungguhnya, Rabbmu itu memiliki hak atas dirimu, yang perlu kau tunaikan juga, haknya. Walinasika alaika hakkun. Dan jiwamu pun punya hak yang harus kau tunaikan. Walinasika alaika hakkun. Hakkannya. Atau hakkun dalam lewat lain. Dan keluarga maupun, keluarga maupun itu punya hak yang harus kau tunaikan. Istrimu perlu kau perhatikan. Istrimu perlu kau manjakan. Kemudian istrimu perlu kau penuhi kebutuhannya. Seperti itu. Keluarga maupun perlu kau penuhi urusannya. Fa'atiku ladhi hakkun hakkun. Dalam rewat lain. Wa innalijasadika alika hakkun. Sesungguhnya jiwamu pun, jasadmu pun, itu punya hak atas dirimu. Yang perlu kau tunaikan. Fa'atiku ladhi hakkun hakkuh. Maka, apa? Tunaikanlah setiap yang memiliki hak pada tempatnya. Kemudian, ketika melaporkan kepada Nabi, apa jawab Nabi? Sadakwa Salman. Benar. Perkataan Abu Dara itu benar. Begitulah ya. Next. Jadi, prinsipnya gini, teman-teman. You'll be the happiest person walking on earth. If you balance every single specks of your life, kita akan jadi orang paling bahagia di muka bumi ini, bahagia dunia akarat, kalau kita bisa seimbang dalam berbagai hal. Seimbang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena patokannya adalah seimbang. Orang kalau lembur tiap hari, bagaimana dia bisa merasakan world-life balance? Orang kalau ibadah tiap hari, maksudnya tiap 24 jam, bagaimana dia dapat menafkahi keluarga? Jadi, harus ada balance-nya. Anda pun begitu. Kehidupan sosial media kita pun juga harus ada balance-nya dengan kehidupan dunia nyata kita. Kita sekarang tidak dapat jepung kiri. Kita lebih banyak beraktifitas di sosial media. Lebih banyak online. Begitu kan? Hatta orang yang di perdesaan pun sekarang udah banyak waktunya online dihabiskan. Dan itu pun harus ada balance-nya. Balance hidupan nyata dan kehidupan maya. Next. Nah, sebagaimana Allah SWT katakan sendiri. وَبْتَغِهِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهَ دَارُ الْأَخِرَهُ وَلَتَنْسَنَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَ Carilah negeri akhirat pada kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu. Tapi jangan lupa bagian kamu dari dunia. Artinya tetap akhirat menjadi priority kita. Karena disini Allah mengutamakan akhirat kan? Dia katakan وَبْتَغِهِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَهُ Cari yang utama akhirat. Tapi jangan lupa bagian itu dia. Ayat ini bukan وَبْتَغِهِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَارَ الدُنْيَ وَلَتَنْسَنَسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَ Bukan gitu ayatnya. Tapi ayatnya adalah akhirat dulu baru dunia. Jadi keseimbangan itu teman-teman bukan berarti 50-50 bukan. keseimbangan itu yang penting karena porsinya sesuai dengan porsinya. Jadi enggak harus 50-50. Kita enggak bisa jadi 50-50 nih. Otomatis akhirat pun enggak harus diutamakan. Atau kalau kita mencari dunia maka niatkanlah itu sebagai transportasi kita untuk menuju akhirat. Untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi kalau mau mencari wasilah dunia Anda bekerja niatkan untuk bisa berpahala. Next. Nah teman-teman dalam hal pakai sendal saja kita diperintahkan untuk seimbang. Kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi S.A.W. mengatakan kalau pakai sendal jangan sebelah-sebelah. Kalau satu pakai sendal maka yang satu lagi harus pakai sendal. Kalau satu lepas maka satu lagi harus lepas. Karena ketika kita pakai salah satu dan kita melepas salah satunya otomatis ada salah satu kaki kita yang mendapatkan kezaliman dari diri kita. Dan Allah tidak senang apabila kita menzalimi diri sendiri. Allah tidak senang apabila ada bagian tubuh dari kita yang dapat perlakuan zalim dari diri kita sendiri. laki kanan laki kanan tidak boleh terzalimi atas hingga kiri dan sebaliknya. Next. Nah, ketika kita duduk misalnya kita duduk nih di satu tempat yang mana menjadikan setengah badan kita terkena sinar matahari dan setengah badan kita lainnya itu tidak terkena sinar matahari. Itu hukumnya makruh. Tidak boleh. Karena itu dapat menzalimi sebagian badan dan sebagian badan lainnya. Kalau mau kena matahari kena matahari semua. Kalau mau adem adem semua. Sampai seperti itu kita memperhatikan diri kita. Artinya ada hal-hal yang balance yang harus perlu kita perhatikan. Begitu ya. Next. Islam ahlu sunnah wal jamaah itu seimbang dan mudarat dalam hafalah saja. Jadi Islam adalah agama paling mudrat ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok paling mudrat dalam Islam. Karena di dalam Islam itu ada banyak kelompok dan kelompok yang paling mudrat yang selamat. Al-firqatul najiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Next. Sebagaimana hadith Abu Hurairah iftarq iftarq al-yahudu ala ihda wa santi wa saba'un wa saba'ina firqah watafarraqat al-nasara ala ihda wa santi wa saba'ina firqah wataftarik umati ala thalas wa saba'ina firqatan dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Nah inilah satunya yang selamat. keseimbangan hidup itu yang bisa membuat kita terus beribadah dan bekerja dengan baik. Keseimbangan hidup juga bisa menjadikan seorang punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dia gak ansos tapi juga gak over pergaulan. Jadi seimbang kalau gaulnya ada perlunya. Kalau gak ada perlunya ya sudah gak perlu gaul. Artinya jangan jadi ansos jangan menjadikan kita sudah paham agama jadi eksklusif. Tetap kita bersosialisasi dengan masyarakat dan kita butuh seimbang. Anda tidak ikut kumpul-kumpul ngobrol bareng nongkrong-nongkrong tidak masalah. Tapi Anda bersilaturahmi dengan mereka kemudian Anda juga kenal dengan mereka dan saling bersapa. Kalau ada makanan kita ngasih ke tetangga. Nah itu bagian daripada kita bersosialisasi dan itu adalah bagian daripada keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Ajaran Islam itu paling pertengahan antara sikap Yifrat Nasrani dan sikap Tafrit Yahudi. Jadi teman-teman sebagaimana kita ketahui bahwa orang Nasrani itu orang yang berlebihan dalam beribadah. Ketika mereka apa namanya beribadah mereka mengkutuskan Nabi mereka. Ya makanya mereka ada istilah apa namanya rahabaniah yaitu para pendetanya tidak boleh menikah. Itu termasuk bagian daripada berlebihan dalam beragama. Mereka haram hukumnya mengharapkan diri dari menikah. Kemudian mereka juga berbeda dari sisi ketika memiliki istri yang sedang haid mereka tetap berhubungan dengan istrinya. Nah ini juga bagian daripada Ifrat atau Tafrit. Sebaliknya orang Yahudi itu ketika punya istri yang lagi sedang haid istrinya itu suruh keluar. Ya suruh keluar dari rumahnya. Sedangkan orang Islam enggak istrinya tidak digauli dan dia tidak suruh keluar pertengahan kan. Dan juga orang Yahudi ini apa? Mereka bermusuhan dengan para Nabi dan Rasul yang diutus untuk mereka. Jadi umat yang paling banyak diutus Nabi adalah umat Yahudi. Makanya paling banyak Nabi itu adalah untuk Bani Israel. Untuk Arab itu ada berapa orang? Hanya empat orang saja. Ada empat orang saja. Shu'ib, Saleh, sama Nabi Muhammad. sisanya itu Nabi dan Rasul yang diutus untuk orang Yahudi. Makanya di Quran banyak sebut Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Wahai Bani Israel karena mereka selalu membangkang sampai-sampai Nabinya dibunuh. Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. Nah gitu. Sedangkan orang Nasrani berlebihan kepada Nabi mereka sampai menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan. Nah Islam tidak. Islam menjadikan Nabinya sebagai Nabi dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tidak berlebihan kepada Nabi mereka dan juga tidak mencemo'ah Nabinya. Kan gitu. Jadi berada pertengahan Islam Next Ahlu Sunnah sebagai kelompok dari salah satu dari tujuh puluh tiga kelompok itu pun adalah selalu berada dalam pertengahan dalam fikrah saja ia pertengahan dari Qadariyah yaitu mereka yang menafikan kehendak Allah jadi mereka menyangka bahwa seluruh amalan mereka ini itu tidak ada campur tangan Allah sama sekali dan juga pertengahan bagi Jabariyah Jabariyah ini menafikan kehendak manusia artinya kita semua ini diatur alalah seratus persen sama sekali tidak bisa berkehendak sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu di pertengahan sebagaimana dalam sebuah ayat dan tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu dibatasi oleh kehendak Allah jadi pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ke dalam pertengahan kita bisa berkehendak kita mampu berkehendak tapi kehendak kita dibatasi oleh kehendak Allah itulah pemahaman pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah next Al-Sunnah juga pertengahan dari sikap khawarij yang ekstrim dan sikap murjiah yang meremehkan khawarij pemahamannya apa mereka mengkafirkan yukafir al-kabair ya mereka yukafir ahl-kabair ya husatul mu'minin mereka kafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar mereka kafirkan orang yang berjina mereka kafirkan murjiah ini tidak mengkafirkan orang yang statusnya kafir karena menurut mereka iman itu cuma tidak ada doang bukan perkataan dan perbuatan sedangkan ahlu sunnah wal-jamaah jadi ahlu sunnah wal-jamaah berada di pertengahan selalu berada di pertengahan next nah ahlu sunnah wal-jamaah juga pertengahan dalam hal asna dan sifat dari sikap mu'addilah dan jahmiyah yang menolak sifat mereka menolak sifat dan juga sifat musyabiah dan mujissimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya jadi kita selalu berada dalam pertengahan kita menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT ya dan kita tidak menyemakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya ya karena Allah tidak sama dengan makhluk jadi ketika Allah mengatakan Allah punya tangan maka kita tetapkan sesuai dengan dengan ke-air-airnya saja ambil ruha kama ja'ad ambil ruha kama ja'ad bila kaif ya sebagaimana istiwa udah kita tetapkan istiwa tanpa ada kaifnya bila kaif bila ta'til bila tashbih bila tamthil begitulah ahlu sunnah wal-jamaah next dalam berda'wah pun itu harus imbang ya teman-teman makanya kenapa ketika kita apa namanya berkhutbah atau lagi kajian itu sebetulnya tidak dianjurkan tidak lama-lama sebenarnya nah jadi kata kata Nabi SAW itu apa namanya maka pendekkanlah khutbah dan panjangkan nasolat karena orang itu manusia itu cenderung bosan kita ini punya sifat tabiat yang cenderung bosanan makanya Nabi SAW itu ketika buka majlis pengajian itu gak tiap hari teman-teman Nabi SAW itu mengatur tempo kapan waktu yang tepat untuk menasihati para sahabat dan biasanya seminggu sekali ketika buka kajian bersama para sahabat kadang seminggu sekali kadang dijeda-jeda karena mereka tahu para sahabat itu punya aktifitas lain berdagang juga ada yang bekerja juga ya ya sebagaimana juga majlisnya para sahabat itu gak tiap hari gak tiap hari teman-teman ya seperti kajian asad jahita itu mungkin gak tiap hari ada yang waktunya seminggu sekali ada yang seminggu dua kali ada yang seminggu tiga kali tapi gak tiap hari karena tabiat manusia itu bosan ya ketika mendengarkan nasihat yang bosan maka nasihat itu tidak akan mempan dan gak akan masuk ke dalam hatinya akan masuk kuping kiri keluar kuping kanan next begitu pula kata nabi sallallahu alaihi wasallam yata khawwaluna bil mawa'idha fil aiyam karahatassamati alaina nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatur pemberian nasihat pada hari-hari tentu khawatir kita akan bosan sampai segitunya next nah juga nabi sallallahu alaihi wasallam abdul abdul mas'ud juga ketika di majelisnya beliau ketika dimintakan ilmu oleh para tabiat ya abdulillah sahabat ini juga dicari waktunya biasa hari kamis gitu kan kemudian kata abdul mas'ud sungguh aku gak melakukan karena aku takut membuat kalian bosan dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur dan memberi pelajaran karena khawatir kebosanan yang akan menimpa menimpa kami next nah ibn abbas juga jadi dalam memberikan pelajaran Al-Quran dia juga menentukan harinya ya hadithin nasa kulla jum'ah maratan fa'in abayta famarratain fa'in aktharat fa'in aktharta fa'athath miror walatumil nasha dal-Quran janganlah kalian membuat bosan orang dengan Al-Quran nah teman-teman ini penting sekali dalam metodologi berdakwah jangan kita buat orang itu seolah-olah islamnya agama yang membosankan isinya itu-itu doang enggak karena hati itu teman-teman terkadang memang butuh refreshing kadang-kadang kita butuh siraman rohani tapi kadang-kadang kita butuh hal yang lain coba antum 24 jam denger kajian ustad gimana kira-kira perasaan antum 24 jam denger gitu tentu akan beda rasanya dengan orang yang melakukan aktivitas yang lain ya makanya ada ayat fa'idha farag ta' fanesok kalau kamu sudah melakukan aktivitas yang satu melakukan yang lain artinya islam itu tidak mengajarkan kita di satu aktivitas terus enggak ada aktivitas lain yang perlu kita berpindah dari satu yang lain satu yang lain dan islam tidak mengajarkan kita multitasking makanya ayatnya adalah fa'idha farag ta' fanesok kalau selesai satu beres lanjut ke dua makanya kata para ulama kalau belajar kitab selesai dulu satu baru lanjut lagi kitab yang lain kalau mau belajar skill skill satu khatamin dulu baru khatamin yang lain jangan semua dibapak multitasking itu enggak akan menjadikan berhasil kata para ulama demikian next nah tawhid itu adalah salah satu bentuk keseimbangan yang paripurna pembeda antara mereka yang menolak Tuhan dan antara mereka yang beribadah kepada Tuhan yang berbilang jadi ketika kita mentauhidkan Allah SWT itu adalah satu hal keseimbangan karena diantara manusia ada yang mereka yang tidak menganggap adanya Tuhan dan ada mereka juga yang menganggap pada Tuhan yang berbilang sedangkan orang yang bertauhid itu menganggap hanya ada Tuhan yang satu dan hanya ada Tuhan yang berhak disumbah yaitu satu-satunya tidak boleh ada Tuhan yang berbilang dan menetapkan harus ada Tuhan nah begitulah tawhid sebagai bentuk keseimbangan next nah alam semesta yang Allah ceritakan ini pun semua dalam keseimbangan Allah katakan dalam surat Al-Mulk coba kamu lihat awan berlapis-lapis dia adalah makhluk Allah yang tanpa tiang ya bumi dan langit itu bisa berjajaran tapi tidak tetap tiang ya kan langit itu kan dianggap seperti apa atap ya tapi atap tidak bertiang ini sebuah keteraturan yang luar biasa bagaimana setiap planet itu berputar di orbitnya masing-masing seandainya dia tidak berputar ke orbitnya masing-masing itu gak akan adalah kehidupan ya jadi semuanya balance semuanya balance sampai-sampai tubuh kita itu pun balance kata Allah demikian lihatlah diri kalian bukankah dalam diri kalian itu saja sudah ada pelajaran banyak contoh mengapa Allah ciptakan hidung kita itu menghadap ke bawah kenapa gak ke atas seandainya Allah ciptakan hidung kita menghadap ke atas tentu kalau keujanan masuk masuk ke hidung jadi flu kan gitu jadi sudah ada keteraturan semuanya mata ada dua telinga ada dua kemudian lidah kita bisa mengecap tangan kita bisa meraba kaki kita bisa melangkah ini semua adalah ciptaan yang tidak ada kesiasian di dalamnya next nah kemudian balance lanjut adalah balance in spending and earning balance dalam hal mencari pendapatan dan balance dalam hal spending mengeluarkan uang jadi kita tidak berlebihan dalam mencari uang dan tidak berlebihan pula dalam mengeluarkan uang ini konsep juga dalam Islam jadi prinsipnya orang Islam ketika waktunya infak infak ketika waktunya nabung nabung ketika waktunya invest invest ketika waktunya bayar hutang bayar hutang ketika waktunya pergi hajir umroh pergi hajir umroh ketika waktunya bikin rumah bikin rumah ada pos-pos keuangan yang harus kita perhatikan tidak semuanya sedekah tidak semuanya untuk nabung tidak semuanya untuk investasi tidak semuanya untuk hajir umroh semuanya ada pos-posnya dan inilah keseimbangan dalam hal financial kita balance in financial next seimbangan juga dalam menampakkan kenikmatan sebagaimana teman-teman ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa harta berupa fasilitas maka kita pakai pergunakan yang halal-halal kita nikmati simple begitu saja yang haram kita tinggalkan yang syubat kita tinggalkan yang halal dinikmati kan begitu makanya dalam halal menampakkan kenikmatannya pada saat itu ada sahabat yang penampilan copang-camping ketika ditanyakan kepada nabi dia ditanyakan oleh nabi s.a.w apakah engkau memiliki harta kata dia iya saya punya kebun saya punya banyak perternakan kemudian apa jawab nabi ketika Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu maka tampakanlah kenikmatan itu jadi teman-teman gak masalah pakai baju bagus itu gak masalah gak masalah anda punya gadget yang berkualitas itu gak masalah gak masalah anda punya mobil atau motor yang berkualitas itu gak masalah itu merupakan bagian daripada mensyukuri kenikmatan sebagaimana Allah katakan dan terhadap nikmat Allah kalian hendaknya ceritakan nah ceritakan kepada siapa ceritakannya bukan ke orang sembarangan ceritakannya kepada orang yang ketika mereka mendengar kenikmatan kita mereka tidak berhasat kepada kita tapi mereka senang dengan cerita kenikmatan kita jadi kita juga harus pilih-pilih yang mana menjadi audiens untuk mendengar kenikmatan kita tapi ketika kita punya harta maka pakai lah pergunakan lah sesuai dengan proporsional next seimbang dalam kepribadian ini juga harus diperhatikan jadi ada hal-hal dalam kepribadian kita yang perlu kita seimbangkan dalam hal personality misalkan ketika dia benci dia gak terlalu benci ketika dia cinta dia gak cinta keberlebihan attitude juga diperhatikan behavior apa namanya sikapnya dia sehari-hari nilai dia banyak kehidupan kita ketika kita sedekah sedekahnya gak berlebihan ketika berbuat baik berbuat baiknya gak terlalu berlebihan sampai kita lupa dengan diri sendiri dan gitu jadi ada ada porsinya masing-masing ketika lagi senang gak terlalu senang banget ketika lagi sedih gak terlalu sedih banget dan gitu ya ketika lagi marah gak marah banget tapi ketika lagi tenang juga juga bisa harus kontrol emosi ada tahapan-tahapan dan prosi masing-masing next nah shalat itu adalah salah satu cara dalam kita memperoleh keseimbangan emosional inteligensi dan spiritual jadi EQ IQ itu harus seimbang dalam kehidupan manusia secara emosional kita harus bisa mengontrol emosi kita dalam bermasyarakat bersosialisasi dalam intelijensi kita pun kita harus bisa seimbang dalam spiritual pun harus bisa seimbang nah ketiga ini seandainya ada dalam manusia dalam diri kita seorang yang beriman maka kita akan menjadi seorang yang paling bahagia jadi mengapa shalat dikatakan dapat menyeimbangkan tiga aspek ini karena ketika kita ke shalat hakikatnya kita sedang mengontrol emosi kita ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dalam shalat sebelumnya kita boleh makan boleh minum boleh bergerak bebas tapi dalam shalat itu diatur kita mampu mengelola intelijensi kita dalam shalat sebagaimana bacaan kita yang kita baca shalat itu cara menghadirkan khusunya adalah dengan cara memperhatikan arti dari setiap bacaan shalat kita spiritual kita menghadirkan bahwa kita saat sedang shalat itu sedang menghadap Allah Allah melihat kita kalau enggak kita melihat Allah kan gitu kan gitu jadi ini menggabungkan tiga aspek yang tidak didapatkan melalui aktivitas lainnya next keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari balance and worship seimbang dalam hal beribadah balance and social services dalam hal memberi kepelayanan seimbang social responsibilities tanggung jawab sosial kita learning knowledge health sleep diet semuanya seimbang tidur kita pun harus cukup kesehatan kita harus diperhatikan semuanya seimbang jangan tidak seimbang next disini disini saja dalam surat apa ini dan kami telah jadikan tidur itu untuk istirahat jadi begadang itu bukan bagian daripada ajaran islam ya jadi Allah karena sudah ciptakan malam itu untuk tidur wajah wajah malam dijadikan sebagai pakaian dan siang dijadikan sebagai cari penghidupan kalau orang dibalik kerjanya malam tidurnya pagi itu gak akan sehat coba lihat teman-teman antung melihat orang yang kerjanya malam kemudian tidur pagi itu pasti ada penyakit atau tubuhnya itu merasa kurang karena yang beda beda teman-teman jam tidur itu gak bisa diubah udah strict kayak gitu makanya kita kalau misalkan malamnya kita begadang terus kita ngutang tidur tidurnya pagi ke siang tetap rasanya kayak ada yang kurang di tubuh kayak dia minta lagi untuk tidur lagi padahal secara kuantitas secara jam tidur itu sudah cukup tapi kerasa di tubuh itu kayak gak berkualitas makanya tidur itu yang penting adalah quality quality over quantity next kisah-kisah yang berlebihan dalam ribadah ini juga masyur sekali ada tiga sahabat yang datang ke bantuan kemudian yang satu bilang ya rasulullah saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka saya akan puasa setahun penuh kemudian satu lagi bilang ya rasulullah ini aku saya akan sholat malam sampai kaki saya bengkak dan gak akan tidur-tidur kemudian yang ketiga bilang ya rasulullah saya tidak akan menikahi wanita saya akan menjomblo seumur hidup apa jawab nabi sallallahu sungguhnya saya ini orang paling bertakwa dan orang paling takut kepada Allah diantara kalian tapi ketika saya sholat saya pulih tidur dulu ketika saya puasa saya buka ketika saya apa namanya berhubungan dengan istri ya saya berhubungan dengan istri saya menikah tidak menjomblo kan gitu kata rasulullah begitu siapa yang gak suka dengan sunnahku maka bukan bagian daripadaku ya jadi tidak boleh berlebihan dalam beribadah sampai apa namanya tidak memperhatikan hak-hak diri kita next nah balance in love and hate juga penting lagi bagi yang bagi yang sudah sudah memiliki pasangan sah ya kalau antum belum menikah jangan cinta-cintaan karena cinta itu hanya kepada pasangan yang halal tidak boleh antum menaruh kecintaan kepada yang belum halal ya jadi salah kalau orang saya mencintai dia saya ingin menikah dengan dia eh gimana kamu bisa mencintai seorang yang kamu belum berhidup barengan dengan dia ini muskilah orangnya ya kalau ada yang mencintai seorang padahal dia belum kenal karena cinta itu logis ya dia cinta ketika pasangan sudah mau berkorban kepada untuknya ya itu baru muncul cinta kalau cinta ketika pandangan pertama itu omong kosong sebetulnya ya itu bukan cinta itu suka-suka iya tapi kalau cinta belum cinta itu suatu hal yang mendalam dan ketika dalam percintaan pun itu peradaan ini masyarakat saya kurang tahu ini masyarakat Alif bin Ibn Talib atau hadis Nabi SAW ya cuman perkataannya adalah mashur kan perkataannya kan cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja karena bisa jadi orang yang kau cintai dengan berlebihan itu menjadi musuhmu dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja karena bisa jadi orang yang kau benci dengan berlebihan itu adalah yang akan kau cintai nantinya ya jadi dalam hal cinta dan benci itu pun harus balance yang luar biasa Islam mengatur segala macam balancing in every aspect of our life next kalau masalah udah deh ya Alhamdulillah syukur jizakumullah wakayaran kami persilahkan kepada moderator lagi nah Masya Allah syukur jizakumullah khayar atas kajiannya pada hari ini untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya bisa raise hand angkat tangan atau bisa juga bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat kita buka forum diskusinya silahkan kalau ada yang mau tanya raise hand dulu oke ada yang angkat tangan dari Muhammad Dimas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Bismillah izin bertanya buat Ustaz Burahman Zahir tadi Ustaz menjelaskan terkait muamalah kita sehari-hari BLM antara ibadah dan muamalah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kalau muamalah dari activity kita kita niatkan untuk ibadah ya seperti sesuatu yang mubah gitu kan kita niatkan untuk ibadah maka kita mendapatkan pahala nah pertanyaannya adalah kalau ibadah ibadah sehari-hari kita misalnya sholat ataupun sesuatu yang kita rutinkan ibadah sehari-hari tapi tanpa niat ibadah kita sekedar melaksanakan rutinitas gitu aja nah apakah disitu mendapatkan pahala atau dihitung gak dapat pahala itu gimana pohon penjelasannya Ustaz ya bagus pertanyaannya ah Dimas ini murid Anandidita ya jadi secara ibadah ibadah yang kita lakukan meskipun ya meskipun itu tidak diniatkan pahala statusnya itu sah ya kita secara hukum taklifinya sah ya meskipun dia gak niat dapat pahala ya saya jendurin saja deh atau saya sholat karena dikasih apa disuruh orang tua atau saya sholat karena gak enak takut dilihat orang gitu kan kalau gak sholat dan sebagainya itu bisa bisa gak mendapatkan pahala apabila memang pertama tidak ikhlaskan Allah dan tidak sesuai dengan mutabatun Nabi kan gitu karena syarat syurut kabul ibadah adalah al-ikhlas wal-mutabatun mutabatun ya ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi s.a.w. nah ikhlasnya ini kadarnya beda-beda ya kalau misalkan dia tidak mengharapkan pahala maka maknanya berarti dia tidak ikhlas karena orang yang ikhlas itu mengharapkan pahala ya jadi jangan disalahkan teman-teman atau banyak persepsi masyarakat itu kalau kamu beribadah menginginkan surga tangannya kamu gak ikhlas beribadah ini kemahaman salah besar kata siapa perkataan seperti itu padahal Nabi saja minta surga Nabi minta surga dalam doa-doanya Nabi saja yang sudah jamin surga minta surga apalagi kita masa kita gak boleh minta surga masa kita ketika minta surga berarti kita gak ikhlas kan salah ya kan makanya itu bisa menjadi gak dapat pahala kalau dia gak ikhlas ya dan salah satu tanda tidak ikhlas adalah ketika dia tidak meniatkan untuk mendapatkan pahala Allah Yaakum Masya Allah semoga bisa terjawab dari pertanyaannya oke disini ada yang katakan lagi dari Alim Ma'ruf Tafatil ingin apa resolusi bagaimana cara mengolong apa cara mengontrol sifat orang-orang dengan kepribadian Elon Max atau Max Tugubak karena saya pribadi mempunyai disipat seperti itu dan Anda melihat apa mencontek beberapa mencari sahabat Rasul SAW yaitu sahabat Sama Almar Risi terjawab bagaimana pertanyaannya juga boleh diulang solusi untuk orang yang mempunyai sifat seperti Elon Max atau Max dan lain-lain gitu dan saya pribadi juga memiliki sifat yang sama dengan Risi Aku mulia bisa dijelaskan pertanyaannya Pertanyaannya tadi mengenai apa bagaimana tentang orang yang memiliki sifat seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg katanya karena yang bertanya memiliki sifat yang seperti itu Pertama saya kurang tahu bagaimana sikap kedua tokoh tersebut yang jelas sikap yang dibenarkan adalah sikap yang tidak berentangan dengan syariat tinggal ditimbang-timbang saja karena terkadang orang barat antum antum misalkan mengidolakan tokoh-tokoh hal seperti itu dalam beberapa aspek dalam hal teknologi dan sebagainya karena ya kalau misalkan ada baiknya tidak masalah diikuti gitu kan misalkan dalam hal manajemen waktunya atau dalam hal mereka visionernya itu ya itu gak masalah tapi secara aspek kehidupan secara keseruhan mereka orang kafir gak bisa dijadikan sebagai idola mutlak karena walak dan barak kita hanya kepada dijelaskan walak dan barak kita walak kita kepada apa yang Allah walakkan dan barak kita hanya kepada Allah yang barakkan kan gitu jadinya patokannya adalah syariat walak barak jadi kalau misalkan sikap kita ada yang sama dengan tokoh tersebut maka selagi bagi selagi bagus selagi baik maka tidak masalah tapi kalau buruk dan tidak sesuai dengan syariat maka tinggalkan Allah alam semoga menjawab tadi ada pertanyaan banyak di chat semoga pertanyaan tadi bisa terjawab tadi ada lima ruf ya oke disini kita beralih ke pertanyaan kolom chat izin anda bacakan Bismillah sebentar tadi kayaknya ada pertanyaan mengenai yang apa balance mengenai apa siang dan menang itu disini ada kalau begadang karena tugas itu seperti apa iya sebenarnya teman-teman kebanyakan orang itu sebenarnya bisa mengerjakan tugas gak harus begadang cuman karena-gara dia memang sudah memiliki habit kepepet dia gak mengerjain tugas kecuali kepepet jadi sifatnya deadliner dan sampai semua mahasiswa begitu padahal sebenarnya dia punya waktu spare yang banyak dan bisa dilakukan dengan cara tidak begadang cuman permasalahannya adalah habitnya seperti itu kan gitu menjadikan dia begadang dan ini merupakan suatu hal yang tidak seimbang kecuali dosen tiba-tiba ada tugas yang harus dikumul besok dan antum ada kekerjaan seharian dan gak bisa ditolelir manajemen waktunya maka gak mau gak mau itu kan jadi itu merupakan satu keharusan kelasiman yang harus kita jalani bukan sebuah pilihan kalau pilihan itu adalah ketika antum bisa mengerjakan di pagi hari atau di siang hari tapi antum malah hangout malah sosmedan malah mengerjakan hal lain yang diluar dari prioritas utama itu baru bukan balance yang balance yang benar adalah mengerjakan sesuai dengan proporsionalnya ketika memang harus kantuk begadang gara-gara gak punya waktu di pagi dan siang sorenya tidak masalah Allah Allah ada pertanyaan lagi Ustaz ini dari ini dari Istiqhari ini pertanyaan pertama apa pendapat Ustaz tentang ajaran ulama-ulama dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia ulama-ulama dari afiliasi manapun kami tidak menyebutkan afiliasinya kalau antum tadi nyebut NU Muhammadiyah Persis Alir Syed dan sebagainya itu kita hukuminya kan adalah organisasi itu organisasi bukan pemahaman ya kan dan sebagainya bagi kita memang menghormati selama dalam kaedah muslim dalam seorang muslim kita bermuamalah kita menghukumi mereka sebagai seorang yang beriman bermuslim dan ada hak yang perlu kita tunaikan juga ketika kita bermuamalah dengan mereka ada pun dalam dalam segi pemahaman meskipun dalam kita mungkin banyak berbeda dalam perkara itu tidak menjadikan kita tidak menghormati mereka saya pribadi tidak berafiliasi pada organisasi tertentu pemahaman ketika saya ditanyakan apa pemahaman antum saya muslim selesai tidak ada ambil-ambil lagi kan gitu nah itulah karena ketika kita mengambil ambilkan suatu akan dikotak-kotakan ya jadi berfanatiklah dengan kebenaran bukan dengan organisasi bukan dengan tokoh fanatiklah kepada kebenaran jadi kalau fanatik kita kepada tokoh dan kepada organisasi maka ketika organisasi dan tokoh tersebut melakukan kesalahan biasanya kita akan membenarkan kesalahan tersebut tapi ketika kita berfanatik kepada kebenaran ketika ormas tokoh melakukan kesalahan kita tidak akan mengikutinya ya jadi patokannya adalah saya tidak terlalu terfokus dalam perbedaan antara ormas organisasi karena patokannya adalah pemahaman anda di ormas manapun anda di afiliasi manapun selama faham anda adalah faham ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan faham salaf yang mana mereka adalah imam empat dan imam yang lainnya berarti anda termasuk ke dalam yang selamat kan begitu jadi patokannya bukan afiliasi bukan golongan bukan ormas pakotnya adalah pemahaman sejauh mana kita berusaha untuk mengikuti al-quran dan sunnah sesuai dengan para ulama terlebih lagi para sahabat ridwan allahi alaihim allahu alam semoga bisa terjawab dari pertanyaannya disini ada yang katakan dari Haider jika ingin bertanya secara langsung Haider tidak ada baik kalau belum ingin bertanya saya bacakan yang ada di kolom terlebih dahulu dari Ukti Syifa Ustadz izin bertanya Islam kan agama pertengahan balance ahlus sunnah wal jamaah lalu bagaimana dengan orang yang beragam Islam namun mempermaslahkan dan tidak mengikuti ahlus sunnah wal jamaah ya teman-teman selama dia Islam KTP nya Islam kita hukumi mereka dengan Islam ketika mereka meninggal disolatkan ya ketika mereka pokoknya mereka ketika belum melakukan kekufuran kemusyrikan kita hukumi sebagai orang yang beriman tidak dihukumi kafir jadi mereka yang bukan ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kafir bukan kafir mereka hanya berbeda pandangan dengan kita dan tidak sesuai dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berdosa ketika tidak sesuai dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kadar ukuran dosa itu beda-beda ya gak auto neraka bisa jadi mereka mungkin dalam hal beberapa pemahaman mereka keliru tapi dalam perkara lain mereka amal ibadahnya banyak berwakti kepada kuduam tua mencoba orang sakit sedekahnya banyak kajudan umroh ikhlas beribadah mungkin bisa tertolong gara-gara hal tersebut sedangkan kita mungkin ya tidak sebanyak mereka amal ibadahnya ya jadi sama seperti mereka berusaha dalam satu sisi tapi bisa berpahala dalam sisi yang lain selama merusaha mereka sebagai muslim ya Allah wa'ala baik baik saya apa bacakan lagi ustad ya disini ada pertanyaan lagi ustad bismillah bertanya sebagai orang awam kami sering bingung dalam melihat ke atas yang sampai terkini apa ini sesama ormas itu ashabiyah saya pernah dengar sejarah Islam hancur dari dalam menyedihkan bagaimana ya ustad karena saya pribadi bermimpi selalu kembali berjaya ya jadi teman-teman ashabiyah ini penyakit fanatik itu penyakit ya fanatik itu penyakit kita hanya boleh fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah bukan kepada tokoh bukan kepada ormas bukan kepada golongan bukan kepada ustad bukan kepada sheikh bukan kepada embel-embel dan bendera tertentu patokan fanatik kita adalah kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ketika tampak kepada kita kebenaran maka kita ikuti kebenaran ya bukan bukan pendapat personal ya nah ashabiyah itu apa mananya fanatik itu apa mananya fanatik adalah ketika sudah tampak kebenaran di depan anda anda malah mengikuti pendapat lain yang bukan merupakan suatu kebenaran gara-gara anda membela orang ormas pendapat tersebut itu menamanya ashabiyah dan ashabiyah ini ada di semua golongan teman-teman ya ada di semua golongan dan ormas jadi ketika dia berada di ormas tentu dia ashabiyah di ormas itu kalau ketika dia berada di kelompok itu dia ashabiyah di kelompok itu ya jadi patokan kita adalah kebenaran dari al-qarandana sebenarnya bukan kebenaran yang sifatnya relatif dari ormas atau dari tokoh ya jadi harus berprincip dalam hal ini Allah 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 baik baik na'am ustad mungkin pertanyaan terakhir ya ustad disini nah insyaAllah karena sudah malam juga disini ada pertanyaan bagaimana pandangan ustad terhadap ulama-ulama yang mengkaji kitab kuning apakah sesuai dengan ajaran ahlu sunnah hal jemaah iya mengkaji kitab kuning itu mengkaji kitab ulama dan itu pun yang dibahas adalah Al-Quran Sunnah karena ketika mereka mengkaji kitab ya bukan kitab kuning kuning itu hanya kertasnya dan sekarang itu kertasnya udah gak kuning lagi ya sekarang kertasnya itu banyak yang putih bukan kuning zaman dahulu emang kuning kertasnya ya jadi itu sebagai wasilah justru itu adalah apa namanya selama ulama tersebut merujuk kepada kitab-kitab yang muatabar ya yang ulama-ulama ahlu sunnah yang merujuk silsilah keilmuannya sampai ke ulama salaf maka termasuk ulama ahlu sunnah ya dan itu merupakan wasilah bagi kita untuk bisa memperodalam agama karena kalau kita belajar langsung dari Quran dan sunnah kita baca hadis kita terjemahkan kita pahamkan melalui pemahaman kita sendiri akan sad ya banyak keganjilan makanya melalui pemahaman para ulama dan kita bisa melalui dari baca baca kitab ya belajar dari matan ke guru jangan dipahami pahami sendiri jadi itu merupakan salah satu wasilah bagi kita untuk bisa belajar agama ya kita belajar kitab itu salah satunya adalah dengan 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 guru ya agar kita bisa memperdalam agama Allah alam semoga yang beranfaat kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa li-DM saja kalau ada waktu dan kesempatan insya Allah akan kami jawab Allah alam insya Allah mungkin sudah di penghujung acara ya barangkali ada yang ingin disampaikan lagi pada teman-teman semua mengenai apa balansin Islam ya untuk penutup tentunya ini tema yang menarik ya teman-teman karena mungkin kita semua disini umurnya gak jauh beda jadi saya menghasiatkan kepada diri saya pribadi juga kepada teman-teman sekalian manfaatkan waktu kita masa muda kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita berleha-leha menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tak bermanfaat karena waktu ini adalah modal hidup kita paling utama dan kita akan ditanya tentang masa muda dan masa tua juga pun akan ditanya jadi belajarlah terus-menerus jangan putus untuk belajar karena al-ilmu minal mahdi ilal lahdi dari buayan sampai liang lahad demikian yang dapat kami sampaikan subhanahu wa bihamdiki insulullah ilaha ila antas takfirullah wadzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya tadi Ustaz sudah ini ya apa namanya mempersilahkan untuk pertanyaan secara langsung di via DM di instagramnya Ustaz ada abdurrahman zahir seperti itu silahkan dicari di instagram kami juga mengingatkan sebagai host ini insya Allah besok ada kajian di jam 9.30 eh 19.30 bersama Sheikh Sheikh Asim oh afwan jam 8.15 jam 8.15 bersama Sheikh Asim hafidullah ta'ala jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam menuntut ilmu barukullah saya tutup untuk forum gajian pada malam hari ini dengan doa kawaratur majlis subhanallah ma'am hamdika asyadu allah ilaha ila anta astaghfirullah wa'atuh bilaik semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ingin mengomrohkan orang tua yang sudah meninggal atau sudah tidak mampu secara fisik ingin transfer pahala umroh kepada mereka kini telah hadir baral umroh bersama tim rihlah umroh dari dina akademi insyaallah semua sesuai tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja manfaat baral umroh bersama tim rihlah umroh bisa memberikan pahala untuk orang tercinta sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal harga yang jauh lebih murah daripada melakukan umroh sendirian yuk baral umroh bersama tim rihlah umroh yang dilaksanakan oleh para penut ilmu dari kota nabi segera bingat min baral umroh bersama tim rihlah umroh baral umroh berkata yang jauh yang jauh yang jauh